Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wala hawla, wala quwata illa billah amma ba'dah Saudara para pemirsa yang beriman dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadhan Kali ini dengan tema Menggapai Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sebuah kata mutiara yang indah Seorang mufassir kenamaan yang berasal dari Mesir Beliau As-Sheikh Mutawalli As-Sha'rawi Dalam kata mutiaranya mengatakan Beliau mengatakan Manusia menghapus masa lalumu yang indah Hanya gara-gara kesalahan yang engkau lakukan Sementara Allah akan menghapus masa lalumu yang kelam Dengan bertawbat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di akhir beliau mengatakan Fa'ayuhu ma'ahakku bitalabir rida Mana diantara keduanya Manusia ataukah Allah yang engkau cari ridhanya Kalau manusia akan menghapus kebaikan-kebaikan Yang engkau lakukan di masa lalu Hanya gara-gara satu kesalahan yang engkau lakukan di masa sekarang Sementara Allah Azza wa Jalla Akan menghapus semua kesalahanmu di masa lalu Dosa-dosamu di masa lalu Hanya dengan satu taubat Yang engkau lakukan Dengan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka yang berhak untuk kita cari ridhanya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena ridhanya manusia Mencari dan memuaskan hati manusia Adalah sebuah tujuan yang sulit untuk dicapai Ridhanya manusia Atau memuaskan manusia Adalah sebuah tujuan yang sulit untuk dicapai Sebagai contoh konkret Jika yang kita cari adalah ridhanya manusia Kita banyak dikecewakan Sering membuat kita kecewa Misalnya kita seorang pekerja Dan kita memiliki bos Di hadapan bos kita bekerja dengan begitu giatnya Begitu rajinnya Dengan berharap Pekerjaan kita akan mendapatkan apresiasi dari bos Dan ternyata di akhir Tidak mendapatkan sama sekali apresiasi Maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan Karena kita bekerja bukan lillah Tapi karena manusia Beda dengan yang kita cari adalah ridha Allah Ridha Allah adalah sebuah tujuan Yang tidak sepantasnya kita tinggalkan Oleh karena itu dalam hidup ini Sudah sepantasnya Yang kita cari Yang kita buru adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Fatruk ma'la yudhrak Wa adrik ma'la yudhrak Fatruk tinggalkanlah ma'la yudhrak Sesuatu yang tidak bisa kita capai Yaitu mencari ridha manusia Wa adrik dan temukanlah ma'la yudhrak Sesuatu yang tidak sepantasnya kita tinggalkan Yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ini sangat menyentuh dan mendasar Bahwa apapun yang kita lakukan Amalan apapun yang kita kerjakan Terlebih di bulan suci Ramadan ini Maka tujuan kita adalah mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan sekali-kali Menuju arah tujuan Yang sifatnya mencari ridha nas Atau mencari ridha manusia Allah subhanahu wa ta'ala menekankan Wa kul i'malu Fasayarallahu amalakum Warasuluhu wal mu'minun Wa kul dan katakanlah Wai Muhammad i'malu Beramallah kalian semua Dalam sebuah tafsir disebutkan Ay lillah Karena Allah Dan jika engkau sudah beramar Karena Allah Fasayarallahu Maka Allah akan melihat Amalakum terhadap amal kalian Warasuluhu Rasulullah juga akan melihat Amal kalian Wal mu'minun Dan orang-orang mu'min Juga akan melihat Amal kalian Oleh karena itu Jika tujuan yang kita lakukan Adalah lillah Maka disitulah Kita akan mendapatkan Keberuntungan yang besar Maka kita harus memiliki Prinsip Ilahi Anta makusudi Waridha kamadlubi Ya Allah Engkau adalah tujuanku Dan hanya ridhamu Yang selalu Aku cari Dan jika ridha Allah Yang menjadi tujuan kita Maka kita tidak akan Pernah kecewa Dan kita akan mendapatkan Balasan dan imbalan Yang setimpal Yang bahkan Lebih baik Daripada yang kita harapkan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ada berkah dan manfaatnya Kurang lebihnya Wallahu'l-mawfiq ila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton